Pemirsa Pro dan Kontra Undang-Undang Omnibus Law menjadi bahasan diskusi dalam talkshow yang dikelar forum diskusi Buddha di kawasan Kemang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Ya, diskusi ini untuk mencari solusi dan menjembatani kepentingan buruh dan juga pengusaha. Sejumlah tokoh hadir pada talkshow bertajuk Evolusi Hak Pekerja di Era Digitalisasi dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Omnibus Law. Diskusi yang digelar forum diskusi muda ini untuk menjembatani suara buruh dengan para pengusaha, serta mencari solusi dan keadilan bagi para pekerja di Indonesia. Nah, harapannya ini kita bisa ada perubahan ya terkait dengan kebijakan maupun juga terkait dengan apa yang menjadi keinginan dari buruh itu tersendiri. Kita bisa menjadi penjembatani untuk apa yang diinginkan buruh dan apa yang ada di pemerintah dan pengusaha. Undang-Undang yang ada sekarang Omnibus Law itulah yang terbagus saat ini. Jika masih ada kekurangan, jika masih ada harus perbaikan, tentu itu harus kita bicarakan bersama. Nah, siapa yang merasa tidak puas, boleh mengajukan kita ada puasannya. Diskusi, bukan demo. Sementara pemuda Perindo berharap Undang-Undang Omnibus Law dapat direvisi untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi masa depan pemuda Indonesia. Kita prinsipnya adalah kesejahteraan untuk Indonesia, tapi ukuran takerannya ini yang kita protes gitu kan. Sebagai pemuda ngeliat kok lebih besar orang yang menerima pajak gajinya naik dibanding yang membayar pajak. Itu sangat tidak logis dan rasional. Kami berharap betul Omnibus Law ini yang karena sangat menyaksarakan untuk bisa direvisi dan kalau bisa klaster bagian ketenaganya kerjaan untuk dicabut. Dan tidak cuma Omnibus Law saja, kami juga menolak yang namanya upah murah. Dan kami juga menolak namanya sistem outsourcing. Mesejahterakan pekerja menjadi tujuan perlunya merevisi Undang-Undang Omnibus Law. Dari Jakarta, Henry Aprila, Ramaromadona, INews melaporkan.